Intro Selamat datang, kita tunggal sampai dengan 28 Maret Mengantisipasi penyebaran virus corona atau COVID-19 Wali Kota Bandar Lampung Herman HN secara tegas melarang adanya kegiatan yang melibatkan orang banyak untuk sementara waktu hingga 28 Maret mendatang Hal ini berimbas kepada mundurnya peresmian flyover Raja Basah yang sebelumnya akan diresmikan pada akhir bulan Maret ini Flyover sendiri sudah beroperasi sejak 10 hari yang lalu dan sudah dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 sesuai dengan standar Kementerian Perhubungan RI untuk jalan kota Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung Iwan Gunawan mengatakan ditundanya peresmian flyover sesuai dengan instruksi Wali Kota yang melarang adanya kegiatan dengan melibatkan orang banyak dan kemungkinan akan segera diresmikan pada petangan April mendatang Ya, sesuai instruksi Pak Wali Kota, rencana kita akan kita senenggarakan nunggu depan tapi instruksi beliau kita tunda kegiatan yang bercepat kerumunan sampai tanggal 28 Maret berarti kita rencanakan ini di pertengahan April peresmiannya di tengah April untuk flyovernya sendiri memang sudah bisa dilalui ya Pak? Sudah lama, sudah ada 10 hari ya sudah dilalui, sudah operasional meskipun belum peresmian sudah bisa di... iya, sudah bisa dilalui terlihatnya yang kemarin saya cek baru kendaraan roda 2 aja Pak ya? enggak, bisa sekarang sudah bisa roda 4 juga ya? oh, sudah bisa roda 4 juga untuk tenasi yang lewat berapa Pak? kita mengikut ini ya, mengikut aturan Kementerian Perhubungan kalau area kota itu dia mobil dengan 4 roda dari Kota Bandar Lampung, Alfian melaporkan untuk 2DTP Indonesia